Buat teman-teman di sini yang punya hobi tertentu dan ingin mengubah hobinya menjadi cuan dan bingung caranya gimana apa yang harus saya lakukan, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah hobi kamu menjadi cuan. Hai, kembali lagi bersama saya Sho Andres dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini teman-teman, kita akan belajar bagaimana caranya mengubah hobi kita menjadi cuan, yang mana zaman sekarang teman-teman itu sangat-sangat mudah, tanda kutip ya. Jadi hobi apapun itu bisa jadi cuan teman-teman, bahkan saya pernah lihat ada orang itu yang jualan cangkang telur teman-teman, dan itu rame. Jadi sebenarnya kalau dibilang selalu ada peluang lah kalau teman-teman berani mencoba. Nah, tapi langkah-langkahnya gimana mas? Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Nah, sebenarnya teman-teman, stepnya itu hanya tiga ini aja, kalau kita menggunakan social media ya. Hobi kamu apa? Yang pertama. Terus yang kedua, kumpulin followers. Dan yang ketiga, sediakan mereka kebutuhan. Simpelnya kayak gini aja. Oke? Jadi yang pertama, kamu harus tahu dulu nih, hobi kamu apa? Apakah masak, nyanyi, apalagi memanah mungkin, mancing, apapun itu. Dua, buat konten-kontennya teman-teman, sediakan, buat dulu kolamnya, kumpulin followersnya, baru sediakan mereka kebutuhan. Oke? Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Sepertinya, kalau kita bilang ya, kalau saya lihat ya, pendapat saya pribadi, di Indonesia itu, apapun hobi kita itu selalu ada peminatnya kok. Kamu bisa mengubahnya menjadi uang, tergantung cara kita mengemasnya seperti apa. Caranya gimana mas? Caranya, simpelnya, dengan kamu membuat konten. Oke? Di media sosial, entah itu Instagram, TikTok, Facebook, atau apapun itu. Oke? Saat kamu buat konten, dan konten kamu itu banyak yang lihat, konten kamu banyak menjangkau mereka, otomatis kamu dapat menarik perhatian dan minat mereka, kan? Nah, dari sanalah, kamu bisa memulai memoritisasi atau menghasilkan uang. Contohnya seperti ini, kamu hobi masak nih, yaudah. Kamu bisa membuat konten tentang masak, misalkan, apa, cuman ya, kayak, tips masak darah jagung yang lebih lesa dan guri, misalkan. Ya? Atau kamu juga bisa berbagi resep pekal buat anak, atau kamu bisa mencoba resep-resep baru. Nah, bahkan saya lihat di TikTok itu ada yang rame itu yang dia itu membuat konten masak, tapi dia itu dilebahi-lebahiin, teman-teman. Dibesar-besarin. Jadi, harusnya yang mencet telur itu gampang, tapi sama dia itu dibuat yang lebih susah. Nah, itu rame. Jadi, satu cara untuk kita bisa viral itu membuat sesuatu yang berbeda. Nah, kamu harus tahu dulu nih, apa yang udah sering dibahas sama orang. Nah, kamu harus buat sesuatu yang berbeda. Contoh, konten tentang masak itu kan udah banyak bahasan. Nah, alih-alih kamu membahas banyak konten masakan, kamu mungkin bisa lebih spesifik, kayak lebih niche down, ya. Contohnya, kamu bahas khusus resep masakan Indonesia aja. Jadi, orang-orang yang follow kamu, dan mereka bisa membranding kamu, atau, apa ya, mereka itu bisa menyebut kamu orang, atau mengenal kamu sebagai orang yang hanya bahas masakan Indonesia. Nah, secara branding itu bagus, karena kamu lebih mudah dikenal, dan yang kedua, followers kamu juga lebih tertarget. Oke? Atau mungkin kamu hanya bahas makanan Thailand, mungkin, masakan Thailand, juga kan, ya. Nah, itu lebih bagus, oke? Jadi, kamu harus tahu gimana caranya kamu membuat konten-konten yang jarang dibahas orang, yang lebih spesifik. Nah, itu kita udah bahas, ya, di bagaimana kamu menjadi content creator, oke? Jadi, sebenarnya, gimana caranya mengubah hobi menjadi cuara? Itu kamu harus jadi content creator terlebih dahulu. Jadi, kamu buat konten, kamu memulai followers, baru kamu sediakan apa yang mereka butuhkan, oke? Nah, sambil kamu membuat konten secara konsisten, teman-teman, dan mengoptimalkan media sosial kamu, kamu bisa mengumpulkan followers. Jadi, buat konten nih, kamu buat konten tentang masakan Thailand. Gimana caranya masakan-masakan Thailand? Kamu buat konten secara konsisten, kamu optimasi media sosial kamu, Nah, saat kamu punya banyak followers nih, katakanlah udah 10 ribu, gitu kan. Pasti ada yang nanya, pasti ada yang nanya, teman-teman. Mas, atau kak, ada nggak sih resepnya, gitu kan? Atau ada nggak sih kelasnya untuk ngajarin saya, gitu kan? Apa, gimana caranya masakan-masakan Thailand ini? Nah, dari sanalah, kamu boleh melihat bahwa udah ada permintaan. Saat ada permintaan, tawaran dari mereka, baru kamu sediakan yang mereka butuhkan. Nah, sebenarnya, simple-nya atau step-nya secara kesuruhan itu seperti itu. Contoh ya, ini saya kutip dari konten creator dari luar negeri ya. TikTok-nya Lenny AMC. Jadi, kamu lihat, ini cukup menarik buat saya ya. Kenapa? Karena saya jarang menemukan konten creator seperti ini. Dia itu bahas apa sih? Dia itu bahas origami, teman-teman ya. Jadi, dia itu, saya nggak bisa putar videonya ya, karena ada copyright juga pasti. Jadi, dia itu bahas origami, misalkan. Gimana caranya membungkus untuk iPhone, misalkan. Atau gimana caranya membungkus untuk apa ini? Kalau kita lihat nih, kado untuk apa, gitu kan ya. Nah, ini iPhone. Atau gimana caranya membungkus bola, mungkin. Yang mungkin bagi sebagian orang susah dibungkus gitu. Tapi bisa viral ya. Gimana caranya membungkus kosaki, mungkin. Dan bungkusannya itu bukan bungkusan, bungkusannya biasa saja. Tapi bungkus yang lebih estetik, mungkin. Yang lebih menarik perhatian. Dan kamu lihat, konten yang mungkin ya, bagi sebagian orang itu kayak receh, tapi rame. Saat kamu rame, dan saat kamu lihat, ini kalau kita lihat ya, udah ada 2,7 followers. 2,7 followers, 2,7 juta followers. Nah, dia mulai melakukan monetisasi, atau menghasilkan uang. Caranya gimana? Banyak. Kalau kita lihat ya, di sini ya. Ada affiliate, kalau saya nggak salah. Ini affiliate ya pasti ya. Jadi, dia itu menjualkan para orang lain. Jadi, dia jualan, apa? Pembungkus, wrapping paper. Jadi, apa? Kertas pembungkusnya, dia juga jual. Dan dia nggak menyediakan produknya. Dia affiliate. Dia ambil barang dari orang lain. Saat ada orang beli, pakai link dia, dia dapat komisi. Yang kedua, bisa endorse. Ya, jelas ya. Kalau kita punya followers banyak, pasti ada beberapa brand yang punya target market, sama kayak kita, menawarkan kita untuk kerjasama. Nah, dua, tiga ya. Bisa menawarkan jasa melipat mungkin. Jadi, ada orang mungkin yang pengen punya kado yang estetik, buat pasangan, atau buat keluarga. Dia tanya, bisa nggak sih liputin saya untuk produk ini? Oke? Bisa juga banyak ya. Ada apapun itu ya, kalau kita lihat. Tapi, kalau saya lihat, sekilas sih, banyakan affiliate. Oke? Nah, saat kamu membuat konten, teman-teman, seperti ini, nanti kamu bisa mulai menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tapi, step-nya yang pertama adalah kamu harus tahu dulu hobi kamu apa. Dan yang kedua, kamu harus membuat konten secara konsisten, teman-teman. Belajar copywriting, mungkin gimana caranya membuat konten yang lebih menarik perhatian, gimana caranya membuat sosial media kita mengoptimasinya, agar mendapatkan banyak followers, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hobi kamu apa nih? Apa yang kamu ingin buat konten? Hobi kamu apa? Kamu harus tahu dulu. Kalau misalkan kamu merasa kayak, Mas, saya tuh nggak ada hobi. Saya tuh, ya orangnya kayak gini-gini aja. Itu pasti ada. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu itu berbeda dengan orang lain. Pengalaman kamu apa, mungkin? Kamu lebih suka apa dibandingkan orang-orang lain? Itu kamu bisa mulai sharing, dong. Kamu bisa mulai konten, buat konten, jadi content creator, teman-teman, dan kamu mulai kumpulin audience. Oke? Jadi, cara simpelnya kayak gitu. Nah, terkait gimana sih, Mas, caranya menjadi content creator, teman-teman, itu sudah kita bahas ya di video yang lain. Kamu nanti bisa cek di sini atau di sini, nanti akan kita sertakan. Ya, jadi step-nya seperti itu. Saya ulangi lagi. Pertama, tentuin hobimu apa. Yang kedua, mulai aktif di media sosial, buat konten, kumpulin followers. Dan yang ketiga, sediakan yang mereka butuhkan. Ini tiga step yang paling simpel yang bisa kamu lakukan untuk mengubah hobi kamu menjadi cuan atau ledak buang. Ya? Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga kamu membuat, semoga kamu membantu. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya jika kamu suka-suka dengan konten-konten di channel ini. Dan kalau misalkan kamu ingin belajar lebih seputar sosial, media, marketing, kita juga ada. Ada kelas TikTok Marketing, WA Marketing, TikTok Marketing, WA Marketing, Storytelling, Content Creator, sama otimasi Instagram Mestek yang bisa kamu akses secara gratis. Caranya gimana? Silahkan klik link yang ada di bawah ini. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain.